Jadi sistem keuangan kita memang tidak mendukung orang-orang miskin Orang yang tidak punya jaminan itu tidak digubris Orang kaya walaupun perusahaannya bodoh Perusahaan palsu dapat miliaran itu dari bangku Dibantu dia Kan sialan itu Kan sialan namanya itu Kita ini orang susah nih Butuh makan Mau minyem duit tidak ada yang minyemin Sekalinya ada renten Mau kemana itu bang? Mau kita mau bilang haram? Lu renten lu Ya lu bilang haram lu bantu Kemarin anak gua nangis susu kagak ada Bini gua nangis beras kagak punya Lu bilang haram dong kagak bantu Nah itu kan susah itu Maka memang sistem keuangan kita itu belum ramah terhadap orang kagak punya Yang kaya makin kaya Yang miskin makin miskin Lihat pandemi kayak gini Miskin makin banyak Yang kaya makin tinggi Kan begitu maksud saya Ya kita bilang betul secara syariat Hukumnya haram Tapi kan keharaman ini mungkin bisa ditoleransi Dengan banyak variable yang dia dapat Emang orang susah Sekitarnya gak bisa Ya kita syukur-syukur Kalau kita punya orang tua yang bandanya banyak Kan gitu Kita gak usah mutang ke orang-orang Tinggal minta sama orang tua Tapi orang yang gak punya orang tua Mampu Atau dia dan orang tuanya termasuk orang-orang susah Siapa yang mau bantuin Iya bang keliling itu tuh renten itu yang dateng Renten yang dateng Kita cuma bilang haram 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 Itu bantuin Maksud saya Termasuk kalau kita ngarepin orang lain juga susah Mendingan kita diri sendiri aja Kita bangun keuangan yang kuat Tujuannya buat apa Biar kita terbebas dari utang Sekaligus syukur-syukur kita bisa bantuin orang dari utang Makanya Sistem keuangan Mohon maaf Masjid juga harusnya punya sistem keuangan yang seperti itu Masjid keuangnya Tidak hanya untuk mempermegah masjidnya Tidak hanya untuk memperluas masjidnya Tapi juga membantu jemaah-jemaah kekurangan Ada susu Jadi Menset dana masjid itu Jangan cuma buat beli speaker Buat bangun toa Buat bikin menara Buat bikin tempat duduk Jadi tambahin tuh Menset utama Bahwa uang masjidnya digunakan sebaik banyak Untuk kemaslahatan jemaah Ada jemaah yang susah Entah sistemnya mau kita utangin Entah sistemnya mau kita muda robak Apa namanya Bagi hasil Ini ada duit 5 juta 5 juta dari masjid Ente bisa beli gerobak Ente bisa buka warung Nah Jadi 5 juta Ente balikin ke masjid Nah dan juga sekalian ada bagi hasil Lalu gitu Jadi Kalau kita ngarepin bank Rasanya susah Karena nilai bisnisnya terlalu tinggi Ya kita-kita aja nih Orang-orang yang punya Sehari naruh ke masjid 10 ribu 20 ribu Atau dibikin kas utama Jadi orang-orang yang kita lihat Punya kemampuan Polis namanya Kita mintain tiap minggu 10 ribu 20 ribu Seminggu Kalau ada 10 orang kayak gitu 100 orang begitu Kalau sebulan Itu udah banyak Ini khusus Anggaran ini Untuk membantu Teman-teman Atau keluarga Kurang mampu Cuman dengan catatan Yang dibantu Juga harus orang yang rajin ke masjid Nah gitu kan Jangan yang mau dibantu Tapi ke masjid Ke masjid Cuman Pas salamualaikum Langsung pulang Lihat ustaz udah kaget teman Dia pulang Jangan kasih kayak gitu Jangan kasih Jangan kasih